Bagi-bagi APN Smartfriend dong bang, semoga dibalas Hai, salam Facebookers Jadi, video ini merupakan bagi-bagi APN versi kartu Smartfriend So, bagi teman-teman yang belum melihat APN versi kartu lain, silahkan cek di atas ini ya Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke tutorialnya Oke, teman-teman, jadi langkah yang pertama, silahkan buka menu pengaturan di HP teman-teman Kemudian, silahkan pilih menu kartu SIM dan data seluler Setelah itu, silahkan pilih di SIM berapa, kita menggunakan kartu Smartfriend-nya Kemudian, silahkan pilih menu nama jalur akses Karena di sini belum ada untuk kartu Smartfriend Jadi, saya akan contohkan saja bagaimana alur pemasangan APN-nya Silahkan klik icon plus di bagian atas Nah, di sini akan ada data-data yang harus kita isi Silahkan isi dengan data-data berikut ini Untuk nama APN-nya, yang paling atas ini, silahkan isi sesuai dengan selera teman-teman Itu bebas ya Kemudian, untuk APN-nya, silahkan isi dengan data seperti ini XTC.co.id ya Kemudian, jika sudah, silahkan klik OK Dan untuk bagian proxy serta port, silahkan dikosongkan saja Dan untuk nama pengguna, teman-teman bisa isi dengan kata Smartfriend ya Jika sudah, langsung klik OK Setelah itu, masuk ke menu kata sandi Silahkan isi dengan data S besar M-A-R-T-F-R-E-N Seperti ini ya, Smartfriend Kemudian, klik OK Setelah itu, untuk bagian server sampai port MMS, silahkan dikosongkan saja Nah, di sini kita fokus ke menu MCC Akan ada data yang harus kita isi dengan angka 510 Kemudian, bagian MNC Di sini, dari yang angkanya 10, silahkan dirubah menjadi 09 Kemudian, klik OK Setelah itu, untuk jenis autentikasi Di sini, saya memilih PAP atau CEP ya Kemudian, untuk jenis APN-nya, silahkan isi dengan data seperti ini Default, SUPL, XCAP Klik OK Setelah itu, silahkan klik menu protokol APN Dan pilih opsi IPv4 atau IPv6 Untuk protokol roaming APN-nya, silahkan juga sama pilih IPv4 atau IPv6 Jika sudah, silahkan klik simpan Maka nanti akan muncul nama jalur akses yang baru Silahkan diklik saja opsi yang tersedia Dan tunggu sampai jaringan kita muncul lagi Nah, sampai di sini, APN sudah siap digunakan Nah, bagaimana cara untuk menggunakan APN-nya dalam memulihkan akun yang terkena sesi Teman-teman, silahkan buka YouTube dan gunakan video saya yang ini ya Atau, jika teman-teman tidak mau repot Sudah saya sediakan link-nya ada di deskripsi video ini Silahkan mencoba dan semoga berhasil See you next time And salam, Facebookers